Saudara PT Bandara Internasional Batam melakukan perjanjian kerjasama dengan lainan transportasi berbasis aplikasi Grab Indonesia pada Kamis 6 Juli. Dari kerjasama itu, Grab resmi beroperasi di Bandara Hang Nadim Batam pada Jumat besok 7 Juli. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan, ada 90 Grab yang akan melayani penumpang di Bandara Hang Nadim Batam, di mana 60 diantaranya berasal dari taksi konvensional bandara yang bertransformasi menjadi taksi online, dan 30 pengemudi dari Grab berplat hitam. Sementara untuk tarif, akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 tahun 2018 tentang penyelenggaran angkutan sewa khusus sesuai dengan tarif batas atas dan bawah. Dia stay di sini, dia khusus untuk bandara. Dia tidak boleh mencari penumpang di luar. Nah itu. Jadi memang kita block bahwa mereka hanya bisa mengambil penumpang yang di bandara. Kalau yang non-bandara kan mereka punya ruang luas di luar bandara. Tapi kalau yang bandara hanya bisa mengambil dari bandara saja. Berarti tidak ada batasnya mengenai titik jemput di kawasan bandara? Di bandara, titik jemput bagi Grab sudah ditentukan di dalam bandara. Di mana? Di depan parkir A. Di dalam bandara. Oh, di dalam bandara. Iya, di dalam bandara. Khusus untuk Grab Bandara ya maksudnya. Tapi yang tidak terdaftar di bandara, di luar 30 itu, tetap sesuai dengan perjanjian yang sudah tangani 27 Juni. Sementara itu, Uun Ainur Rofik dari pihak Grab mengatakan akan menggunakan sistem block area di bandara Hang Nadim. Sehingga masyarakat hanya akan menggunakan Grab khusus terdaftar di bandara. Saya mengantar kembali lagi ke bandara. Untuk fokus pelayanan di bandara. Nanti untuk dari luar bandara, ada banyak sekali mitra pengembali yang juga bisa melayani. Boleh. Untuk yang 30 itu tadi, berarti memang akan khusus di dalam bandara saja. Mereka tidak akan khusus. Untuk tarifnya seperti apa, Pak? Tarifnya kita mengikuti regulasi pemerintah. Tentunya tadi disambungkan di kampung 48. Tertut juga ada camp group juga di pop-in siriau. Tentunya kami mengikuti kos yang ada di penelitian depan untuk perempuan moody dan juga willingness to pay dari masyarakat. Menyesuaikan harga bandara. Manager operasional taksi bandara, Rusmini Simorangkir mengatakan, dirinya menyambut baik kehadiran Grab di Bandara Hang Nadim Batam. Namun Grab yang beroperasi di bandara harus bertransformasi menjadi plat kuning atau angkutan umum. Jadi sama-sama menyambut kehadiran Grab, karena beliau memberi ruang kepada Grab untuk proses itu sampai 6 bulan ke depan. Jadi mudah-mudahan Januari Grab sudah kuning, dan walaupun saat ini mereka agak-agak masem-masem, tapi mudah-mudahan ke depan enggak. Oh berarti dari 30 itu diberi tengah waktu 6 bulan untuk menjadi kuning, berarti akan ada uji kir juga bagi mereka? Kalau kir mereka sudah? Mereka ada namanya kartu elektronik, kartu pengujian elektronik gitu. Jadi itu sudah setengah kuning sebenarnya, jadi cuma hanya warnanya aja dengan kuning gitu yang diminta mereka supaya seragam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Muhammad Islahudi. UTV mengabarkan.